Intro Penelidikan kasus suap hakim PTUN Medan pasca penetapan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka KPK memastikan akan menjerat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini jika sudah ditemukan dua alat bukti 8 orang sudah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap hakim PTUN Medan dari 8 orang itu ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini yakni Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti namun penetapan keduanya tidak menjadikan KPK untuk menghentikan kasus yang mencoreng lembaga peradilan ini Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan penyelidikan kasus suap hakim PTUN Medan masih dilakukan oleh penyidik KPK menurut Johan telah diselidiki Gatot dan istrinya bukan sebagai otak dibalik kasus suap tersebut karena itu pendalaman kasus ini masih terus dilakukan KPK dan jika ditemukan dua alat bukti baru maka KPK tak segan-segan untuk menetapkan lagi tersangka baru memang penetapan dua tersangka yang baru saja diumumkan ini belum berhenti pada titik yang sekarang pengembangannya kemana? pengembangannya tentu kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dasarnya apa? nanti apabila penyidik KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terkait tentu akan diproses juga dua nama yang belakangan muncul dalam pusaran suap ini adalah Zul Karnain dan Mustafa keduanya adalah kolega dekat Gatot yang diduga menjadi sumber pemberi uang suap ke PTUN Medan Zul Karnain alias Zul disebut-sebut sebagai politikus PKS dia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan yang sering bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengerjaan proyek yang dibiayai negara sementara itu Mustafa adalah salah satu orang kepercayaan Gatot dia sering diberi mandat untuk menjamu tamu-tamu Gatot termasuk pengacara kondang Oto Cornelis atau OC Kaligis dari Jakarta di Tata Permanam